Informasi pertama, pemirsa Muhammadiyah Kalimantan Tengah melalui MDMC, Lazismo beserta Ortom terus membantu korban terdampak banjir Katingan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan distribusi logistik di Posko Muhammadiyah Masjid Nurul Iman, Kebupaten Katingan. Turut serta dalam rombongan ini antara lain dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, pimpinan wilayah Aisyah, pimpinan daerah Aisyah Palangkaraya, pemuda Muhammadiyah Kalimantan Tengah, nasiatul Aisyah Kalimantan Tengah, DPD IMM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hisbul Waton, Tapak Suci, Kokam, Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangkaraya yang didukung oleh Lazismo Kalimantan Tengah. Kegiatan pelayanan kesehatan ini terbagi menjadi tiga titik, yaitu titik pertama di Posko Muhammadiyah Kabupaten Katingan di Masjid Nurul Iman, kedua di Desa Hiangbana, dan ketiga di Desa Jahanjang Kabupaten Katingan. Selain pelayanan kesehatan, juga dilaksanakan distribusi logistik di Kasongan dengan penerima manfaat kurang lebih 800 kepala keluarga. Selain pelayanan kesehatan ini, kita melibatkan masyarakat yang ingin dilayani kesehatannya, dan pada hari ini ada beberapa dokter yang bertugas melayani masyarakat, seperti spesialis penyakit dalam, spesialis pelakit kulit dan kelamin, kemudian ada beberapa dokter umum, perawat, dan beberapa orang bidang yang membantu kita dalam melakukan kesehatan ini. Kita juga membagikan paket sembako untuk masyarakat di daerah Kasongan, di Yangbana, dan Kehanjang, yang jumlahnya kurang lebih 800 paket, dan itu mungkin masih bisa bertambah mengingat bagi masyarakat yang masih memerlukan bantuan kita. Mengucapkan terima kasih atas Banksi dari Perumatia 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 Perumatiaan, berkunjung ke daerah kami dalam rangka penobatan gratis, dan kami juga tidak lupa menyampaikan penyukur. Alhamdulillah, yang mana Bapak Ibu telah sedih, menghubungi cepat kami. Hal ini kami sekali lagi mencoba terima kasih. Muhammadiyah Kalimantan Tengah juga mendapat dukungan dari MDMC dan Lazismu Kalimantan Selatan, yang juga hadir di posko Muhammadiyah Katingan dengan membawa tiga unit mobil logistik dan dua mobil perwakilan dari Lazismu, MDMC dan Aisyah Kalimantan Selatan.